Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setulah sahabatku sekalian Ya, sulit menghindari film porno merupakan salah satu tanda seseorang mengalami kecanduan pornografi dan gini, berita menghebohkan soal Billy Eilish ya, buka-bukaan soal kecanduan pornografi yang sempat dialaminya bahkan mengaku pertama kali menonton video porno ketika usianya masih 11 tahun bahkan kebiasaan menonton porno yang dialaminya telah mengganggu kehidupannya kasus yang menimpa Billy Eilish harusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda para pendidik, masyarakat, orang tua, dan pemerintah akan perlunya mencegah pornografi sebab saat ini teknologi internet dan mobile pun makin maju situasi ini menjadikan medsos pun ikut tumbuh dengan pesat tidak dipungkiri jika perkembangan teknologi informasi ini membawa sebuah perubahan dalam masyarakat munculnya medsos menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, gaya hidup, etika, dan juga norma yang ada wajar jika akhirnya banyak pihak yang khawatir terhadap situasi ini termasuk pengaruh dari pornografi orang tua wajib mengarahkan putra-puterinya dalam menggunakan gutgate ini karena konten-konten maksyat yang tersebar di medsos termasuk di tiktok dapat merusak mental anak perkembangan konten yang sulit dikontrol sudah makin mengkhawatirkan dan bisa berpengaruh pada kesehatan mental jika kita telusuri sebenarnya kerusakan yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh sistem sekuler kapitalisme yang mencengkeram negeri ini sistem ini memisahkan agama dari kehidupan syariah Islam terkesan tidak boleh mengatur urusan publik baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara wajar jika negara tidak mempunyai standar haram dan halal oleh sebab itu banyak konten-konten berbau kekerasan pornografi, porno aksi, kejahatan dan juga ide-ide menyimpang seakan dibiarkan liar mengapa? ini karena dalam sistem kapitalisme liberalisme merupakan hal yang diagung-agungkan sungguh sistem sekuler kapitalisme yang mengusung kebebasan ini sudah sedemikian merusak dan ya generasi muslim mengalami kondisi rusak itu walhasil Islam mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan yang bersih dari berbagai kemungkinan berbuat dosa negara menjaga agama, moral, dan juga mental rakyatnya juga menghilangkan setiap hal yang dapat merusaknya seperti terjadinya porno aksi maupun peridaran pornografi konten-konten yang merusak generasi di mecos minuman keras, narkoba, dan sebagainya selain itu negara Islam sebagai pelaksana aturan Islam secara langsung maka ia berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam pandangan Islam negara adalah satu-satunya institusi yang berwajiban melindungi anak dan generasi serta mengatasi berbagai persoalan yang menimpa anak secara sempurna Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya imam itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya hadis riwayat muslim dalam hadis lainnya imam adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap rakyat yang diurusnya hadis riwayat muslim dan ahmad semoga bermanfaat tetap semangat terus berjuang menyongsong perubahan besar sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati